Semahal-mahalnya kamera, kamera merupakan barang elektronik yang bisa saja rusak kepanpun Banyak yang berpikir, daripada kamera dipakai terus entar malah rusak, yaudah disimpan aja terus biar awet Justru itu malah salah besar Kamera sama halnya seperti motor dan mobil Butuh pemanasan mesin, tidak dibakai dalam jangka lama apalagi berbulan-bulan malah bisa tambah rusak lho Usahakan gunakan kamera paling tidak seminggu minim 2 kali Syukur-syukur setiap hari Apa sih yang terjadi jika kamera jarang digunakan? Pokoknya sering banget bermasalah pada LCD Kamera lama tidak digunakan, begitu dinyalakan, tahu-tahu LCD error Apa itu Vignette? Vignette adalah kerusakan pada LCD Terlihat dengan munculnya sisi gelap pada pinggiran kanan-kiri LCD Vignette merupakan kerusakan LCD yang tidak terlalu barah Karena meskipun LCD Vignette itu tidak mempengaruhi hasil foto dan video Vignette disebabkan beberapa faktor antara lain Yang pertama, membiarkan baterai kamera terpasang dalam jangka lama Baiknya, lepas baterai jika tidak digunakan Tujuannya untuk memutus arus listrik ke kamera Yang kedua, LCD tertekan LCD sering tertekan juga bisa lho memincu munculnya Vignette Tekanan ini bisa terjadi karena tas yang sesak Yang ketiga, jarang dipakai Kebanyakan orang niatnya jarang dipakai biar awet Tapi, eh malah rusak kameranya Sama seperti motor Motor kalau jarang dipakai beresiko konslet Kamera pun begitu Pernahkah kalian kamera hingga berbulan-bulan tidak sekalinya dipakai Pas dinyalain, tau-tau udah Vignette Baiknya sih pakai kameramu seminggu sekali atau dua kali Meskipun cuma sebentar Syukur-syukur dipakai setiap hari Yang keempat, sering menggunakan live view atau dipakai video Sering memotret lewat layar atau rekam video Apalagi dalam jangka lama yang juga berpotensi LCD Vignette lho Apalagi DSLR Beda dengan mirrorless yang dirancang pemakaian utama lewat layar LCD mirrorless lebih kuat ketimbang DSLR Makanya, jarang ditemui mirrorless LCD Vignette Pemakaian berlebihan dengan menggunakan LCD Mengakibatkan suhu kamera menjadi panas dan mempengaruhi kinerja LCD LCD Vignette tidak bisa diperbaiki ke normal semula Jadi, satu-satunya cara adalah ganti LCD Harga LCD berbeda-beda tergantung tipe kamera Intinya kisaran Rp300.000 sampai dengan Rp600.000 Tapi, sebenarnya kamera sering digunakan atau tidak Pasti ada aja masalahnya Waktunya rusak ya udah rusak Namanya juga barang elektronik Kamu membeli kamera berarti siap dengan segala kondisi yang terjadi Masalah LCD Vignette, terserah kalian mau ganti atau tidak Tapi, nggak enaknya kalau LCD Vignette-nya parah Bisa-bisa menghalangi melihat LCD kamera Kamera merupakan salah satu barang elektronik yang rentan rusak Banyak faktor yang membuat cepat rusak Dari penyimpanan yang salah Pemakaian yang ugal-ugalan Terkena air Terbentur Dan lain-lain Pada video ini Aku akan membahas kerusakan yang sering terjadi pada kamera Tipsnya agar kameramu awet adalah Yang pertama Lepas baterai jika tidak dipakai Agar umur baterai tetap awet Kedua Jangan disimpan di tas Beralilah simpan kamera dalam dry box Supaya kameramu awet dalam waktu lama Meskipun jarang digunakan Tapi Edge sebelum menyimpan Bersihkan kamera dan lensanya Dan sih selamat menikmati